Polres Pacitan, Jawa Timur menetapkan tersangka kopi maut yang menewaskan pelajar 14 tahun asal desa Sudimoro, Pacitan, Jawa Timur. Tim Satreskrim Polres Pacitan menetapkan Ayu Findi Antika yang merupakan tetangga korban sebagai tersangka. Pelaku mengaku meracuni korban MRS inisialnya dengan Sianida yang dibeli lewat Daring. Tersangka dijerat pasal berlapis 340 dan 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pemeriksaan dari sisa kopi yang diminum oleh si korban dengan hasil dari pemeriksaan ekshumasi sampel dari bagian tubuh yang dicek kelepon itu adalah identik. Yaitu mengandung Sianida. Kita pada saat itu kita lakukan penyintahan HP dan kita lakukan cek digital forensik histori dari HP tersebut, didapat fakta bahwa si tersangka ini pernah ada membeli racun Sianida secara online. Teka-teki kematian pelajar MRS asal desa Sudimoro, kejamatan Sudimoro, Pacitan, Jawa Timur yang minum kopi beracun beberapa pekan lalu akhirnya terungkap. Tim Polres Pacitan, Jawa Timur akhirnya menetapkan Ayu Findi Antika yang merupakan tetangga korban sebagai tersangka pembunuhan. Hasil laboratorium forensik menunjukkan MRS meninggal dunia akibat diracun. Hal itu dilakukan karena keluarga korban sebelumnya melaporkan tersangka kepada polisi terkait pencurian ATM dan uang ibu korban senilai 32 juta rupiah. Tersangka sengaja merencanakan pembunuhan dengan menuangkan racun Sianida ke kopi yang seharusnya diminum untuk ayah korban. Namun naas, kopi beracun tersebut justru diminum MRS sebelum berangkat ke sekolah hingga berujung kematian. Atas kasus tersebut, tersangka yang merupakan tetangga korban di jurat pasal berlapis 340 dan 338 dan 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selamat Widodo, Kompas TV Pacitan, Jawa Timur. Apa penyebab pelajar di Pacitan meninggal dunia usai minum kopi beracun? Kita akan konfirmasi langsung bersama AKBP Agung Dugroho, Kapolres, Pacitan, Jawa Timur. Selamat petang Pak Kapolres. Selamat petang, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Kapolres, jadi kami ingin konfirmasi bahwa dari hasil otopsi, benar korban ini meninggal karena meminum kopi yang mengandung Sianida? Dari pengakuan tersangka ini kenapa memberikan rahasia? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak mohon izin boleh diulangin lagi, karena sambungannya agak terputus-putus Pak, tidak kedengeran dengan jelas? Oke, bagaimana si persangka ini, dia meracungi keluarga hati, bagiannya agak menutupi. Oke, baik kami akan mencoba kembali menghubungi Kapolres Pacitan Jawa Timur untuk menanyakan bahwa pelajar ini tewas diracun karena mengandung kopinya cyanida yang diberikan tetangga saja. Nah, tapi apa sebenarnya penyebab dari tetangga ini yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kemudian meracuni pelajar hingga akhirnya tewas karena mengandung kopinya ini bersianida ya, atau mengandung cyanida di dalamnya sehingga itulah yang menyebabkan pelajar ini kemudian tewas. Kita akan kembali menghubungi bersama AKBP Agung Nugroho, Kapolres Pacitan Jawa Timur. Baik. Pelajar ini sodara tewas diracun kopi cyanida oleh tetangganya dan yang masih menjadi pertanyaan adalah kenapa akhirnya memberikan kopi yang sengaja diracun berunsur cyanida akhirnya menewaskan pelajar berusia 14 tahun. Inilah yang sedang didalami oleh tim Satreskrim Polres Pacitan Jawa Timur yang sudah menetapkan tersangka atas nama Ayufindi Antika. Ini adalah tetangga korban sebagai tersangka. Pelaku mengaku meracuni korban dengan cyanida yang dibeli lewat daring. Nah tapi kenapa ini meracuninya ini yang mesti menjadi pertanyaan dari publik juga untuk kemudian bisa disampaikan oleh polisi. Namun yang jelas tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis 340 dan juga 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pak Kapolres. Ya Mbak. Jadi saya ingin ulangi pertanyaannya jadi kenapa alasan tersangka ini meracuni kopi cyanida? Jadi dia meracuni itu alasannya awalnya bahwa dia ingin menutupi pencurian yang dilakukan jadi dia meracuni keluarga itu secara random agar setelah nanti dia sibuk mengurusi keracunan itu dia keluarganya tidak jadi melaporkan pasal pencurian yang dilakukan oleh tersangka itu. Oh jadi untuk menutupi pencurian yang tersangka lakukan? Iya betul. Awalnya dia tujuannya menutupi pencurian yang dia lakukan sebelumnya. Oke. Lalu kemudian tersangka langsung mengaku pada saat ditanya polisi atau berkelit dulu? Kami sudah melakukan crime scene investigation jadi berdasarkan penyelidikan dan penyelidikan secara ilmiah. Jadi kami sudah mengecek sedidak digital handphone si tersangka dia sudah membeli cyanida racun ikan itu secara online. Kemudian dia juga sudah dari riwayat HP-nya ditemukan dia sudah mencari-cari bagaimana cara menyakiti seseorang dengan racun. Akhirnya dengan bukti-bukti itu dia tidak bisa mengelak lagi bahwa memang dia memberikan racun di kopi tersebut pada pagi hari itu. Sebenarnya hubungan antara tersangka ini dengan keluarga korban ini apa Pak? Hanya tetangga saja keluarga? Ya jadi hubungannya tetangga saja Pak tetangga tapi dia sering main lah gitu main ke rumah di korban ini sehari-hari. Jadi dia mengenal betul si korban ini, keluarga korban ini. Bahkan anaknya sering dibawa juga jadi dia sudah seperti dekat lah, sudah seperti saudara dengan si korban ini. Dan pencurian uang yang dilakukan tersangka itu kepada keluarga korban? Iya betul, yang dicuri itu buku tabungan, kemudian ATM dan KTP si ibu dari korban ini. Berapa yang sudah kemudian digunakan untuk dipakai uangnya? Atau belum sama sekali? Jadi dia sudah berhasil mengambil uang sejumlah total 32 juta dari tabungan si ibu korban. Oke terus? Ya dia sudah mencairkan itu dan nanti juga sudah kita cita yang sudah dia cairkan. Sudah diketahui Pak kenapa kemudian melakukan pencurian? Ya karena alasan dia karena faktor ekonomi, dia terlilit pinjaman online, jadi dia melakukan pencurian tersebut. Oke, balik lagi ke korban ini berusia 14 tahun. Sebenarnya korban tadi random saja untuk menaruh kopi si anida ini, artinya tidak bertujuan kepada anak yang baru berusia 14 tahun? Enggak, sebetulnya bukan. Jadi dia hanya random, jadi dia intinya tadi seperti saya katakan di depan, ingin menyipukan keluarga itu. Dia tidak tahu hanya random, pokoknya dia acak siapa nanti akan minum itu, tapi tidak mengkhususkan ingin meracuni si anak, enggak. Tapi dia random. Oke, dan pasal yang dikenakannya Pak Kapolres? Pasal yang kita kenakan berlapis dari 338 dan 340. Baik, dengan ancaman hukuman maksimal mati atau sumur hidup ya? Hukuman mati maksimal, ya mati dan sumur hidup. Baik, terima kasih AKBP Agung Nugroho Kapolres Pasitan Jawa Timur untuk informasi dari tetangga yang meracuni tetangganya lagi dengan mengandung kopi berunsur si anida.